Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa tema pada malam hari ini yaitu kedamaian ketentraman yang abadi Kenapa waw? Kedamaian atau ketentraman yang abadi Hal ini sudah terbiasa dicabarkan di dalam forum Walimatul Aurus tentang Sakinah Mawadah Warofmah Tetapi untuk malam hari ini kami tidak berbicara tentang Sakinah ketentraman Kedamaian dari sisi kacamata sariyah Tetapi kami akan mencoba untuk menggali dari kacamata sisi hakikiah Sebab manusia diciptakan Allah Beriman atau tidak Yakin atau tidak Percaya atau tidak Manusia tidak hanya jasmania Akan tetapi juga rohani rohaniah Percaya dan tidak Diri kita sebagai manusia Allah ciptakan Itu juga dari unsur jasmani Ataupun unsur rohani Saya nanti akan berbicara Kedamaian yang abadi Itu dari sisi rohani Hal ini Allah tuangkan Di dalam surah Al-Imran ayat 31 Disitu Allah katakan Kul ingkuntum tuhibbuna Allah Fattabi'uni yukbibkumullah Jikalau kau ingin bahagia Damai Baik secara lahir Maupun secara batin Jasmani dunia ini Baik secara jasmani dunia ini Ataupun secara ruhani akhirat nanti Kata Allah Fattabi'uni Ikutilah Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi Wassalam Mengikuti yang bagaimana Bapak Ibu Sebelum kami teruskan Ada kata kunci Sebelum materi akan kami sampaikan Bila mana kata kunci ini nanti Sudah ada di dalam hati jenengan Aku yakin Jenengan akan bisa menerima Apa materi yang akan kami Sajikan nanti Apakah Ini adalah hujan Bapak Ibu Allah Masjali'ala Muhammad Percaya atau tidak Hujan turun Ini yang menurunkan adalah Allah Allah Terserah Terserah yang memandang Itu ada kalanya Beriman terhadap Malaikat Terserah Yang terpenting Adalah Apakah Hujan ini Yang menurunkan Allah Atau Malaikat Terserah Yang jelas Apabila kata kunci ini Jenengan sudah ada di dalam hati Berupa iman Bahwasanya Yang menurunkan Hujan adalah Allah Sekalipun satu sisi Itu kita Sebagai manusia Menurut sifat Basariyah Tidak menginginkan 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 Baik Sohibul Haja Maupun kita Sebagai yang diundang oleh beliau Aku yakin Yang hadir ini Kalau bisa Jangan hu Wujan Lagi itu Tetapi Apalah Daya Bapak Ibu Sesuai Dengan Surah Al-Baqarah Ayat 115 Allah Katakan Walillahil Masyriku Wal Maghrib Fa'aynama Tualu Fathamma Wajihullah Semua Apa yang Bergerak Di muka Bumi ini Ataupun Di langit Semata-mata Yang gerakan Adalah Termasuk Hujan Terlepas Menerima Dan Tidak Menerima Itu Urusan Hati Masing Masing Oke Bapak Ibu Hadirin Materi Cukup Setengah Jamawan Tanya Jawab Bila mana Ada Kembali Kepada Surah Al-Imran Ayat 31 Mengikuti Rasulullah Yang Bagaimana Sehingga Jasmani Itu Bahagia Ruhani Pun Juga Bahagia Bagaimana Caranya Jasmani Itu Damai Ruhani Juga Damai Rasulullah Berikan Dua Sistem Pengajaran Kita Baik Secara Lahiriya Maupun Secara Nia Baik Secara Jasmani Ataupun Secara Ruhani Sistem Sistem Yang dimaksud Itu Apa Bapak Ibu Kita Umat Islam Khususnya Baik Panjendenan Yang ada Di bendera Manapun Itu Pasti Mengakui Adanya Diri Manusia Rasulullah Mengajarkan Terhadap Habluminan Nas Kita Melalui Ilmu Syariah Dengan Ilmu Syariah Ini Jasad Samban Kalikulo Bisa Berhabluminan Nas Bisa Melakukan Hukum Yang sesuai Apa Yang telah Dicetuskan Oleh Baginda Rasulullah Rasulullah Sallallahu Sallallahu Alaihi Wasallam Disitu Ada dua hukum Larangan dan Perintah Ini Jasmani Syariah Belum Menyentuh Terhadap Ruhani Nah Pada Umumnya Pada Umumnya Kita Umat Manusia Sebagai umat Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Mayoritas Itu Kita Mengikuti Terhadap Sistem Yang Diajarkan Oleh Rasulullah Di jalur Syariat Saja Tetapi Jalur Yang Sebelahnya Tidak Kita Ikuti Ini Mayoritas Umat Manusia Sehingga Kita Bapak Ibu Hanya Bisa Melaksanakan Menjalankan Segala Perintah Dan Meninggalkan Segala Larongan Sesuai Dengan Hukum Syariat Jasmani Kita Tetapi Tidak Kita Fikirkan Bagaimana Ruhani Kita Di hadapan Allah Hubungan Langsung Ruh dengan Allah Itu tidak Kita Fikirkan Sehingga Sehingga Dengan Kalikulo Jangan Heran Jikalau Ketika kita Khafidu Alas Solawah Melakukan Sholat Maktubah Hati kita Lalai Terhadap Allah Subhanahu Wata'ala Ini fakta Kenyataan Di tengah umat Islam Mengapa hal ini Terjadi Karena Kita Hanya Mengikuti Pedoman Sistem Dari Rasulullah Hanya di Jalur Syariat Saja Sementara di Jalur Hakikat Menuju Ma'rifat Yang Untuk Mendidik Ruhani Kita Tolak Itu Kebanyakan Umat Manusia Coba Lihat Dalam Surah Al-Baqarah 208 Bagaimana Allah Mengingatkan Kita Ya ayuhalladina Amanun Kulu Fisilmikafak Wala Tantabi'ul Khutuwati Syaitan Innahu Laku Mu'adu Mubit Sallu'ala Nabi Muhammad Wahai Umat-umat Yang Beriman Wahai Manusia Yang Beriman Masuklah Kau Sempurna Maksudnya Khafah Sempurna Ini Bagaimana Bapak Ibu Ojo Sarehati Tok Dulu Nikutikan Nabi Kudus Sakhati Kati Supaya Shalat Sampen Iku Cocok Sampai Sampai Daui Allah Wassalatil Wusto Wakumu Lillahi Qanitin Aikha Hasyi'in Tidak Supaya Shalat Shalat Kali Sakdunup Menyanggustikan Moha Suci yaitu Allah Subhanahuwata'ala Yang dalam Shalat Yang Busuk ini gak pernah dibahas bahkan jarang dibahas di tengah setiap ayat kita disitu tidak memakai kalimah fa'ala ketika membahas sholat pasti memakai kalimah qawmah walaupun wazannya mengikuti wazan fa'ala ini yang harus kita pikirkan bapak ibu sampai umur berapapun kita ketika kita menolak ajaran Rasulullah yang dijalur di nulhak pasti sholat kita ketika sholat keringat terhadap selain Allah itu pasti bapak masih umur sampai biro masih dah ilmu sampai kalikulah sundul langit tidak bisa kita lakukan sholat itu dengan busuk boleh sedu bapak ibu tolong ini harus kita periksa di dalam hati kita masing-masing sampai kapan kita seperti ini bapak ibu padahal Rasulullah sambun dawuh so'iku yoh yang dinilai Allah disik kabeh amal itu tentang sholat sholat ini sholatnya bagus lihat ini bagus ini sholat nilai ini ibadah yang lainnya juga Allah Allah katakan inna ni anallah la ilaha illa anah fa'budni wa'akimi sholat li zikri lagi tegakkan sholat iku li zikri supaya ingat terhadap aku kata Allah fakta di lampangan bagaimana pak kita ingat istri suami anak urusan-urusan duni mengapa ini tidak kita jadikan sebagai pertanyaan yang amat besar bagi kita sebagai umat individu Rasulullah mestinya itu kita pikirkan bapak ibu hadirin sehingga kedamaian ketentraman jiwa kita tidak akan pernah kita terima kita hanya menerima ketentraman jasmani ukuran ketentraman kedamaian jasmani iku adalah pokok itu nyani iku wis luweh lu luweh tapi nyun sewu ini pasti kita tinggalkan badan subhanallah sementara ruhaniah kita tidak kita pikirkan kita tidak pikirkan kata Rasulullah fakta bi'uni ikuti aku al-imrod tiga satu mengikuti jenengan yang desbundi yang kanjeng nabi selu kamar ro'aitu muni usali ojok mung syare atetok kok ikuti tapi juga sak hati kate sebab dengan hakikat inilah sistem hakikat yang mengajar yang mendidik terhadap ruhaniah kita supaya berakhlak ilahiyah terhadap Allah hablu min Allah langsung supaya jiwa ini estu estu sakit soan ing ngerzane gulti Allah tolong nyonsewu kalau merikini waboteng guroni kalau mau nyampe no ayat kemawon sing jelas kedamaian yang abadi itu adalah ruhaniah sebab setelah kita kematian ini akan memasuki babak baru kehidupan yang haliti nafiah abad dan selama lamanya ayo dipikir masalah ini ini kalau nyampe ini urusan temriku purun rimau utawa enggak ikro hafid kota bayan arus duminal itu urusan kita masing masing saya pun tidak boleh menyalahkan bapak ibu anggene sinten umat yang menolak atas peringatan peringatan Allah seperti ini sebab kita mohon maaf umur wis petang puluh punjul seket punjul swidak punjul macam-macam paranemung nanti wis mesti sampen kalikulo wa inna ilaihi roji'un bali nangkusti Allah cuman pertanyaannya jalan untuk menuju bali nangkusti kham moho suci sudah tahu terek rasulullah dawah di dalam surat al-maryam az-zuhruh beliau da Allah dawah inna allaha rabbi warabbukum fa'buduh hadah sirotum mustakim amaliah opowahe jenengan kalikulo lamunos hati atau ruh lungguhnya duduknya di makrifat Allah khudurnan Allah inilah kata Allah hadah sirotum mustakim amaliah nopomawan neati sampen donong menyangkusti kham suci teng merikuk mongkoh adi sampen mesti nompok kedamaian ketentraman yang abadi inilah yang dimaksud sakinah sebab di dalam rumah tangga pak ginek kemantan anyar nginen nikimis penak-penak melebum mentu emas melebum mentu di yang lama tengi coba nengis anak luruh teluk telek yang ilang sing maun mesra ketika sudah kita punya anak tiga empat bahasa sing sopan santun ilang dengan sendirinya mengapa hal ini terjadi karena rahasianya kita belum bisa mengikuti ajaran sistem Rasulullah di jalur hati ya bapak ibu sehingga mohon maaf kurang didik ngonten sing wedok nyelantu nyelantu ngonten lanang mulih telat didik ay biye pak ngonten kuwi gak sinkron jadi di dalam rumah tangga itu gak mungkin ketekan perkoro enak suatu saat gak enak kalau orang yang bertauhid hatinya soal yang bersani Allah hanya mandang Allah yang menurunkan hujan bukan hujannya yang kita lihat wa ammal arifuna la yarawna li anfushihim syaih balyushahiduna annalfa'ila wawallahu ta'ala al-khikam syih ibn anta'ilah dawuh tondo-tondo umati rasulullah yang sempurna ikuis tekan ma'rifat dia tidak melihat air hujannya tapi melihat Allah subhanahu batalah dengan cara seperti itulah bapak ibu jiwa jendengan kalikuloniku mesti damai kaono protes kaono protes di rumah tangga ini di masak biasa bapak ibu kalau hati sudah lunggu duduk di tajali Allah atau dimakrifat Allah maka saya jamin jengan 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 kalikulon boten gampang muring muring boten bak gampang mesu apa mana blue truck boten protes pun boten disini namung samikna wa atok wa atok terhadap Allah subhanahu boten inilah yang kumaksud kehidupan yang abadi kedamaian yang hakiki letaknya disini bukan karena mobilnya mewah rumahnya mewah jabatannya tinggi boten itu urusan jasmani pak ini urusan ruhani amaliyah di dalam hati jengan kalikulon datang Allah sudah dituangkan Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 110 Allah katakan wamangkana yarjul liqo arobi fal ya'mal amalan soleh amalan solehan bagaimana itu jikalau kau ingin damai jiwamu jikalau kau ingin bertemu terhadap Allah lakukanlah perbuatan perbuatan yang soleh itulah perbuatan ruhani bukan jasmani jasmani minum pelapangan saja amaliyah kemudian ruhani jengan iku kepanggih dining gusti gusti Allah ikulah sholat yang susuk caranya bisa sampai di situ bapak ibu ikut tono ajaran rasulullah di jalur di nulhak itulah ajaran tauhid la ilaha ilaha anta dengan la ilaha ilaha nah ini yang harus kita pelajari yang harus kita ikuti sekaligus kita praktekkan mohon maaf tidak menjamin jasmani kita mewah apa khubus syahwah itu akan menjadikan kedamaian jiwa tidak akan bisa Allah katakan ya ya ayya tuhan nafsul mutmainna irji'i ila robbiki rodiyata mar martiyah wahai jiwa yang damai jiwa yang tentram irji'i kembalilah kau ila robbiki terhadap Tuhanmu jikalau kau bisa kembali kepada Tuhanmu fadukuli fi'ibadi waluhulijan jannati abadi kau selama-lamanya dalam kebahagiaan bapak ibu khadirin jamaah rohaniah yang kami hormati sesungguhnya Allah memberikan kita mata tohir disebut Ainul Bashariah juga Allah kasih mata rohaniah jenengan dengan Ainul Basiroh manakala mata jasad ini tertutup alias buta maka gelap yang terjadi begitu juga ketika rohaniah mata hati kita itu tertutup ataupun duta maka kegelapan yang akan terjadi Allah katakan barang siapa saat di dunia mata hatinya masih buta terhadap Allah kemudian dia ajalib musamah meninggal dunia maka di akhirat pun juga buta mengapa sebab karena kita tidak mengikuti ajan Rasulullah di jalur khadikat menuju makrifat pada Allah mudah kesimpulannya adalah jikalau panjeningan pengen bahagia damai ketentraman dunia dan akhirat ikuti Rasulullah Rasulullah maksud mengikuti tidak hanya syariat saja akan tetapi juga dihakikan sampai terhadap makrifat pada Allah subhanahu wa ta'ala terus kamerkan Rasulullah sebetulnya sekarang terhadap siapa tabiin atabi as-salihin itulah sebagai penurus Rasulullah s.a.w. kalau boleh saya katakan carilah guru akhirat dengan begitu anda akan dididik tentang khusus babakan ilmu tasawuf atau ilmu hakikat untuk bisa sampai menuju makrifat pada Allah bapak ibu itulah apa yang bisa kami sampaikan mudah-mudahan sesuai dengan ayat Allah katakan tentang masalah kebutaan mata hati mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini majlis mudah-mudahan sebelum kita meninggal Allah sudah bukakan pintu atau mata hati kita yang buta terhadap Allah subhanahu wa ta'ala otomatis kita harus mengikuti mempelajari surat Al-Baqarah ayat 256 dan 257 disitu cara untuk membuka bagaimana mata hati kita yang buta terhadap Allah yang tidak bisa makrifat Allah itu bisa dipelajari sekali lagi surat Al-Baqarah ayat 256 dan 257 oke itu apa yang bisa kami sampaikan kita masuk pada session tanya-jawab dan dialog barangkali ada yang perlu ditanyakan sekitar materi apa yang kami sampaikan tadi barangkali ada yang kurang paham mohon untuk ditanyakan kami persilahkan terima kasih oke maka ini ini pun, maka ini aku asli ini mau Jokerto Dewi lho pak aku ini bangsal maka ini lho, kecamatan bangsal ini, mukimukis sepuluh ilmu klawau ingkang sabun ti paringaki Allah menjadikan satu ilmu ingkang manfaat terhadap kita dan anak putu kita ila yaumil qiyamah khususipun dimateng shafi bulhajah mudah-mudahan selalu Allah memberikan dan memayungi syafaatnya ila yaumil qiyamah lahu mulfatiha wa'udhu billah ibn al-syahabat wa'udhu billah ibn al-syahabat wa'udhu billah ibn al-syahabat Allahumma sallim wa sallim ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin yafatahu ya'alim iftahlana bifuduqil arifin Allahumma nawwir kulubana binuri hidayatika wa ma'unatika wa rahmatika wa syafaatika wa ma'rifat wa ila jami'i awlatina wa duriyatina wa ahli baytina ila yaumid din rabbana taqbal minna innaka antas sami'ul alim wa tubu'alina innaka antas tawabu rokhim nawwir kulubana wa ilayhim binuri hidayatika wa ma'rifatika ya'arhamah rokhimin rabbana hablana min azwazina wa duriyatina qurna ta'ayun wa ja'alna lilmutaqina imamah nubana hatina fi dunya hasanah wa fila akhirati hasanah awwakina ada benar rasulullah ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin kurang lebihnya mohon maaf kami akhiri ihdina suratul mustaqim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ah it it right